Halo para sahabat makan-makan, di video kali ini kami akan sharing pengalaman kami rental mobil di Divas Travel Bali Satu minggu sebelum keberangkatan ke Bali, kami sudah menghubungi pihak Divas Travel Bali untuk menyewa salah satu mobilnya Nah nanti di WA Adminnya itu kita akan diarahkan untuk memilih mobil, kita maunya mobil apa Nah sebelum boarding, kita tinggal chat ke staff mereka Dan staff mereka akan siap-siap untuk menjemput kita di pintu kedatangan Nah ini sudah ada mbaknya yang mengantarkan kami ke tempat parkir mobil untuk serah terima mobil Oke jadi mobil yang kami sewa itu adalah mobil expander Ini mobilnya sudah ready ya, jadi kita itu nggak perlu nunggu-nunggu karena Divas ini bener-bener on time Dan ini ada staff juga yang bantu untuk serah terima Cek fisik kendaraan, jadi ini adalah step yang paling penting Jadi mereka akan tandain dimana sih yang ada lecet di mobil yang kita rental ini Karena kita wajib kembalikan sesuai dengan keadaan semula Jadi teman-teman buat yang ragu, kalian boleh sambilan di videoin supaya kita ada historinya ya Terima kasih telah menonton Oke setelah semua beres, kita pun diberikan kunci dan siap untuk explore Bali Jadi rental mobil di Divas ini bener-bener nggak ribet Sebenernya sih ini sudah pengalaman kedua kami, rental mobil di Divas Jadi ya mungkin karena sudah yang kedua, jadi sudah nggak terlalu ribet lagi Nah ini kami sudah siap untuk keluar parkir Ini sudah dikasih masker Lalu dikasih juga hand sanitizer Dan sudah dilengkapi dengan perkabel-kabelan Ciasan mobil, ada juga sudah stand untuk handphone disitu Nah untuk pembayaran kami diberikan opsi untuk pembayaran setelah rentalnya berakhir Gitu aja pengalaman kami Rental mobil selama di Bali bersama Divas Travel Bali Buat kalian yang minat, boleh langsung hubungin mereka via DM Instagram atau chat WA admin mereka Thank you for watching, bye Bye